Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di videonya Edi Laili. Kali ini saya mau membahas tentang pernikahan. Ya, menikah. Menikah tidak sebercanda itu. Bukan sekedar, ah nanti dia bisa kok berubah jadi lebih dewasa kalau sudah nikah. Bukan sekedar dijalanin aja tanpa persiapan matang. Dan berharap langsung jadi ahli berkomunikasi dengan pasangan. Langsung punya anak dan piawai mengasuhnya. Dan seterusnya. Menitik karir saja dipersiapkan dengan matang bertahun-tahun. Dengan sekolah, kuliah, dan kursus untuk terus menambah skill. Lalu, mengapa menikah yang akan dijalanin seumur hidup dan akan mempengaruhi kesehatan fisik dan jiwa dipersiapkan ala kadarnya. Menikah tidak sebercanda itu. Menikah pun tidak semain-main itu. Menikah bukan wahana tempat kita menantang adrenalin. Dengan menguji pasangan dengan berbagai prank. Atau drama yang tak berkesudahan. Atau konflik berkepanjangan. Dengan alasan, hidup hanya sekali dan sayang jika dilalui secara membosankan. Padahal, rumah tangga yang aman dan damai itu bukan membosankan. Namun justru dengan tidak terus-menerus berkutat pada drama, jadi bisa lebih fokus pada hal yang jauh lebih penting. Untuk apa? Untuk tumbuh bersama. Meraih mimpi sebagai pribadi dan pasangan. Saling mendukung satu sama lain menjadi lebih baik. Lagi pula, ketika kelak hadir anak, anak butuh stabilitas untuk dapat tumbuh optimal. Bukan drama yang tidak dapat ia prediksi dan membuat hatinya kalut. Namun menikah pun tidak senelangsa dan sesulit itu. Menikah bisa terasa ringan, menyenangkan dan justru kita nanti hari dengan hari. Kapan itu? Ketika kita bersama dengan orang yang tepat. Yang bisa kita temui setelah kita mengenal diri kita sendiri, mengetahui kebutuhan kita, apa tujuan kita menikah, dan pasangan bagaimana yang kita butuhkan. Bukan menikah sekedar karena ikut-ikutan, karena temannya sudah pada menikah, sudah umurnya, atau tidak tahan dengan nyinyiran kanan-kiri misalnya. Kita berhak bahagia dengan menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia pula. Begitu juga dengan anak kita. Ia berhak dibesarkan dengan lingkungan yang penuh kasih dan cinta. Bukan keterpaksaan, penyesalan, amarah, atau kesedihan yang terus menerus. Jadi, teman-temanku semua, yang belum menikah atau yang mau menikah, persiapkan diri kalian. Persiapkan lahir dan batin. Karena menikah, tidak seberjanda itu. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga membawa manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.